Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat sore teman-teman semua Jumpa kembali ya Bersama saya di channel Roy Otomotif Salam teman-teman semua Dan salam juga pada subscriber saya semua Yang dimanapun Anda berada Nah di video kali ini ya teman-teman Pentingnya kita untuk memahami dan mempelajari Tentang ilmu kambilator PE ya Yang sering terjadi dialami oleh teman-teman semua Bila kita pasang ke sepeda motor kita Di jenis sepeda motor apapun jenisnya ya Mega Proteger atau GL atau R, EK atau Fish, R Entah sepeda motor apa yang kita Yang ingin kita pasang Itu intinya Nah kebanyakan sekali Ya teman-teman Bila pembelian pada kambilator PE Bila pemasangan kita langsung pasang Ke sepeda motor kita Tidak langsung respon Itu penyebabnya adalah pada main jet besar ini kurang lebar Kita pasang ke sepeda motor kita hidupkan Kita gas motor ini tidak bisa ngelop Malah kayak kurang bensin Itu biasanya penyakitnya ada pada lubang besar ini yang kurang boros Tetapi kalau kita pasang ke sepeda motor kita Honda Grand Supra Malah motor ini jadi keborosan Ya harus kita mengurangi pada lubang besar ini kita kurangin Nah setelah Nah setelah Pemasangan Ke sepeda motor kita ya teman-teman yang kita inginkan Yaitu umumnya di motor besar ya Kita pasang Posisi motor netral Kita hidupkan Kita gas lop Tidak ada masalah Ya Tidak ada permasalahan pada kambilator Aman-aman saja Walaupun kita setel disini Angin-anginannya ya Kita setel Tiga setengah Ya Tiga setengah biasanya Kemudian Kita keluar Kemudian kita setel Tiga setengah ya Sampai mentok dulu Kemudian kita keluarkan Tiga setengah Motor kita gas normal lopar saja Tidak ada permasalahan Tetapi Posisi Sepeda motor buat kita lari Kencang Ya Motor mengalami kekurangan bensin Nah Ini yang sering terjadi pada kambilator PE Permasalahan ya teman-teman Itu pada Bukan Bukan disini Ya Nanti kalau kita lebarkan Ini Dengan yang ini Malah motor jadi merubat nanti Kalau kita pasang Ya Karena apa Karena posisi netral Motor kita Posisi netral Karbu kita pasang Kita gas Tidak ada permasalahan Tidak ada kekurangan bensin Tetapi buat jalan Buat lari kencang Kok bensin bisa kurang Kemudian kita copot karbunya Kita lebarkan pada Sepiur besar ini Kemudian kita pasang Kita hidupkan mesin Kita gas motor Malah jadi berbet-berbet Itu biasanya malah Terlalu keborosan ya Bensin Teman-teman Salah untuk penyetelan Kan gitu Caranya Kita Disini Kita Kurangin dulu Ya Setelah mengalami keborosan Kita kurangin dulu lubangnya Nah Yang perlu kita setel Kalau mengalami kondisi Yang semacam itu Yang kita setel adalah Bagian pelapung ini Teman-teman Pelapung ini Biasanya Terlalu naik tinggi Sehingga Bensin yang ada Yang masuk kemangkoan Sini Berkurang Kalau sudah mengalami Berkurang Posisi motor Buat jalan Gas kencang Gas lob Biasanya motor Angkat telat bensin Itu Nah Makanya Yang perlu kita amati Kita perlu kita korek Kita kontrol Kita bendaik Adalah ini Bagian Tempat jarum Kita atur Kalau ini terlalu naik Begini ya Teman-teman Kita turunkan Ini Yang gunanya untuk menurunkan Kita Kita angkat ke atas Sedikit Ya Ini Jangan ke bawah Nanti ke bawah Malah ini tambah naik Ya Bensin tambah Tidak masuk Ini yang kita kurangi Naik ke atas sedikit Gini Nah Kemudian Kalau sudah Kita bendaik yang ini Kemudian kita pasang Kembali Kita pasang ke sepeda motor Kita coba buat Kita setel Kita gas mentok Setelah Tidak ada kendala Kemudian kita buat jalan Lari kencang Setelah buat Lari kencang Tidak ada permasalahan Berarti ini oke Sudah Benar Penyetelannya Tetapi Kalau Masih Mengalami Kondisi yang semacam ini Kita lihat Bagian lubang-lubangnya ini Biasanya ini Tersumbat Kalau ini tersumbat Ya teman-teman Lubang dua ini Biasanya motornya Akan terhambat Ya Tidak bisa Lop Makanya Sangat penting Untuk kita memahami Tentang ilmu Kabulator Atau tentang Memahami Cara kerja Kabulator Karena fungsi Dari pelapung Dengan jarum ini Adalah untuk Pengaturan Bahan bakar Yang masuk ke Mangkuan sini Kalau tidak pas Pasti Bensin akan berkurang Di mangkuan sini Dan motor Tidak bisa jadi Normal Bila posisi Kita buat jalan Gas lop Itu Ya Perlu penyetingan Makanya Di sini Kita harus Benar-benar Untuk memahami Mengontrol Pemakaian Pada Kabulator Sepeda Motor kita Ya teman-teman Apabila kita Membeli Kabulator Yang baru Yang jenis Apapun Yang kita inginkan Itu Harus Diadakan Penyetelan Ya Harus kita Pahami Gitu Nah fungsi Dari Sepuyar Kecil ini Itu Biasanya Ya Montor Tidak bisa Langsam Bila Langsam Itu Sangat Susah Itu Biasanya Kalau lubangnya Tidak Kekecilan Ya Tersumbat Makanya Di sini Kalau mengalami Kondisi Yang semacam Itu Kekecilan Kita Buka Ininya Ya Kemudian Kita Lebarkan Sedikit Gitu Oke Oke Nah Janganlah Sering-sering Untuk Mengorek Atau Melebarkan Pada lubang-lubang Sepuyar Atau Menjet Yang besar Dan yang kecil Kalau tidak Ingin Resiko Pas Padai Dan Teliti Dulu Permasalahannya Dimana Letaknya Dimana Tempatnya Baru saja Baru kita Akan Tahu Dimana Salah Dan Letak Penyakit Karbu Yang Mengalami Kondisi Yang semacam Itu Kalau kita Asal Untuk Melebarkan Pada Lubang-lubang Sepuyar Ini Nanti Akan Kita Yang merugi Ya Berbeda Lagi Kalau Penyakitnya Ada Pada Lubang Menjet Ini Itu Oke Teman-teman Suma Sudah Jelas Ya Tentang Ilmu Kabulator PE Yang Mengalami Kondisi Kurangan Bensin Atau Mengalami Kondisi Montor Tidak Bisa Lop Oke Terima kasih Ya Teman-teman Jangan Lupa Subscribe Like Juga Di Komen Terima Kasih